Hai selamat sore sobat aksi nyata, selamat datang di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, balik lagi barengan sama aku Laras Tahira, yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan ya, dan seperti biasa Laras mau ngingetin kalau kamu mau nonton podcast ini ada di beberapa platform, diantaranya kamu bisa nontonin di Instagram, di Twitter, di Facebook, di Youtube, website, semuanya tinggal kamu search aja di atpartaiperindo, terus kamu juga bisa nontonin di RCTI+, di Sindenews, bisa juga di inews.id ya, dan untuk sore hari ini kita punya tema yang menarik yaitu adalah tentang posyandu kuat stunting hilang, Untuk membahas tema tersebut, sobat aksi nyata kita sudah kehadiran bintang tamu spesial, beliau ini adalah Sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI DAPIL Jawa Barat 5, ada Ibu Eva Mutia Esos, apa kabarnya Ibu Eva Tungba Eva lah ya, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja, baik-baik ya, jadi sekarang selain kampanye, Ba Eva sibuk kampanye aja, selain kampanye kemana-mana jalan-jalan terus ya? Jalan-jalan terus ya, udah musimnya kan, udah deket lagi juga, ya biasa masih ngurusin kantor, masih ngurusin restoran-restorannya, masih ngurusin, biasalah urusan-urusan pekerjaan. Hmm, jadi masih kerja, wah aktif terus deh pokoknya ya, tadi juga sempat nyeletuk, aduh jarang olahraga nih, gak ada waktu ya buat olahraga ya, Ba Eva. Udah sekarang urusannya turun DAPIL, turun DAPIL ke DAPIL terus ya. Gak apa-apalah, sebulan lagi lah, Ba Eva ya, habis itu baru bisa tarik nafas, bisa jalanin kerjaan yang lain lagi, santai-santai, bener. Terus akhirnya selama ini setelah belusukan-belusukan, turun ke DAPIL Jawa Barat 5, apa nih keluhan-keluhan yang paling banyak, keluhan terdengar. Konstituen ya, waduh banyak, banyak banget Mbak Laras, pokoknya kalau kita turun ya, nanti Mbak Laras bisa lihat, kasihan gitu loh maksudnya, miris ternyata masih banyak masalah-masalah yang harus kita, jadi menjadi PR untuk kita. Seperti contohnya, banyak tenaga kerja, sorry, banyak SDM kita, orang kita yang masih nganggur, lapangan kerjanya kurang, terus kemudian dengan pendidikannya mungkin enggak, nah hal-hal seperti itu yang harus kita bangun. Minta kerjaan, Ba Eva, gitu pasti gitu ya, tolong dong, lapangan pekerjaan. Ini kan di Kartini Perindo juga ya, Ba Eva ya, berarti ada sesi-sesi curhat mungkin ya, ibu-ibu rumah tangga. Banyak curhat, bus bakonya mahal, cabai mahal, dapur gitu kan, beras, pendidikan mahal gitu ya. Ya kita bilang ya, nanti kita benahin pelang-pelang, dengan program-program yang ada pastinya ya. Benar-benar, ini kan Ba Eva sebagai caleg perempuan yang dimana ngurusin Kartini Perindo juga ya, gak cuman dengerin keluh kesah masyarakat, tapi di Perindo juga, ngedengerin juga lah perempuan-perempuan lain gitu ya, apa sih yang mereka keluhkan selama ini gitu, akhirnya sampai di Pemilu 2024, yang kayaknya kalau dibandingin dari Pemilu sebelumnya, apa yang menjadi tantangan terbesar di era sekarang, Ba Eva? Tantangan terbesar adalah suara perempuan, karena kita masih kurang untuk perempuan. Dan ya, saya harapkan kalau misalnya sekarang, kayak kita caleg-caleg perempuan turuni ke Dapil kan, ke semuanya, itu bisa mengedukasi mereka mengenai politik gitu kan. Karena mereka pada saat saya turun juga mereka masih agak bingung tentang politik, kenapa mereka harus memilih dewan, apa itu dewannya gitu kan. Mereka belum teredukasi ya? Mereka sama sekali, iya, apalagi ketemu emak-emak kan, emak-emak yang, mohon maaf, maksudnya level edukasinya juga masih kurangnya standar. Kita dibandingkan kalau misalnya kota besar gitu, Jakarta gitu, dengan Dapil Sayang, misalnya Kabupaten Bogor, masih sangat banyak yang tingkat edukasinya masih level di bawah. Jadi kita benar-benar harus mengedukasi mereka tuh. Jadi apa itu dewan, apa itu apa nanti untuk calon presidennya bagaimana, seperti hal-hal kayak gitu kita harus edukasi. Terus untuk apa, mempunyai dewan, apa fungsinya, tujuannya. Itulah yang terus disosialisasikan selama ini ya, pokoknya penjelasan-penjelasan-penjelasan. Masih tapi gak apa-apa sih, jadinya lebih banyak yang teredukasi ya, apalagi semakin banyak belusukan ya semakin mereka lebih mengenal caleg-caleg ya kan. Jadi pelan-pelan kita kasih pendidikan politik lah, supaya mereka sedikit banyak yang ngerti gitu. Bukan apa sih ini caleg-caleg banyak brosuk, banyak banner di mana-mana kan, taunya kan kayak gitu, ada baliho, ada banner di kanan-kiri. Tapi mereka kan gak tau sebenarnya mereka itu nanti apa tugasnya. Ini padahal kita masih ngomongin jauh barat loh ya, kita belum ngomongin ke daerah timur. Ya kan timur yang bener-bener, kita bisa tau dari Mbak Eva gitu, Kabupaten Bogor aja masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah sekarang kita ngomongin tema yang emang lagi kita omongin ini adalah tentang stunting ya, angka stunting yang kita tau memang di Indonesia ini, ya semakin tinggi lah. Apalagi kalau kita bicara di bagian timur gitu ya. Tanggapan Mbak Eva seperti apa? Miris ya, angka stunting itu kalau saya lihat datanya itu ya sekitar 21 persen ya. 21 persen? Kurang lebih. Nah mungkin target kita saat ini kita akan mengurangi pemerintah ya 14 persen. Jadi angka itu menurut saya sangat tinggi ya. Karena stunting itu kan balita, berarti kekurangan gizi gitu kan, tingkat perkembangannya tidak maksimal sehingga mereka perkembangannya secara fisiknya, secara mentalnya juga tidak sempurna gitu kan. Nah sedangkan balita itu adalah penyambung untuk masa depan kita ke depan, bener kan. Kalau misalnya kita tidak menjaga tingkat stunting kita di level bawah, ya berarti kan masa depan kita ke depannya terganggu ya. Begitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau menurut Mbak Eva sendiri, ini mungkin untuk edukasi juga buat sobat aksi nyata ya yang masih belum mengenal stunting itu apa? Apakah karena memang gizi yang diberikan untuk anak-anak balitanya atau justru malah asupan gizi untuk ibu hamilnya? Dari sejak hamil sampai melahirkan, asi eksklusif 2 tahun dan segala macem, sebenarnya tentannya seperti apa gitu? Sebenarnya stunting itu dimulai dari ibunya dulu, ibu hamil. Kadang kan kita gak tau kalau ibu hamil itu gizinya terhadap ibunya dulu, diperbaiki. Iya, betul. Karena kalau misalnya gizi dari ibunya tidak bagus, apa yang dia makan, proteinnya tidak cukup, segala macam tidak cukup, itu akan berdampat ke anaknya gitu kan. Kemudian anaknya dilahirkan, itu mungkin rentetannya, anaknya dilahirkan. Nah, kadang ibu selalu berpedoman, anak yang sehat itu adalah anak yang gemuk gitu, yang montok kan, ibu-ibu suka begitu. Padahal itu salah. Belum tentu ya? Belum tentu. Jadi, kadang mereka memberikan susu-susu seperti susu instan, seperti itu. Padahal itu gula, kadar gulanya cukup tinggi. Apalagi banyak yang pakai SKM ya? Betul, iya, itu ibu-ibu juga harus hati-hati ya, jadi jangan asal, oh iya susu baik, harus dibeli gitu kan. Banyak juga anak-anak yang kecil juga, anak-anak yang kecil juga. Ini dulu, ada yang lewat. Jumpa fans dulu, iya, iya. Iya, anak-anak kecil itu banyak debetnya sekarang, pola dari ibunya juga tidak mengedukasi. Misalnya dibiarkan untuk jajah, ya kan. Banyak, oh iya ibunya gak mau pusing, nangis, merayak-merayak, kasih jajah. Mau permen, permen deh, coklat-coklat deh gitu. Nah, itu kan jelek untuk kekitanya. Jadi, sebenarnya harusnya ada edukasi kepada ibunya dulu, kepada parentsnya gitu, bagaimana memahami bahwa gizi yang baik itu seperti apa. Gizi yang baik itu tidak harus misalnya beli yang mahal-mahal. Tapi banyak protein-protein yang nabati, yang bisa terjangkau oleh kita gitu. Dan menjaga juga, jangan pola-pola makanan yang menurut saya yang di warung, seperti permen, segala macam itu dibiarkan gitu. Benar, benar. Iya sih, banyak sebenarnya faktornya ya. Banyak faktornya, banyak sekali sih. Menanggulangi stunting ini gitu ya. Nah, salah satunya ada satu program dari Ganjar Mahfud ya. Itu adalah menaikkan insentif kader-kader posyandu gitu ya. Tanggapan Mbak Eva seperti apa dengan program tersebut? Kalau dibandingkan juga dengan program pemberian makanan siang gratis misalnya gitu. Misal ya, misal ya. Kalau saya sih harus memilih, saya pasti akan memberikan insentif itu kepada para kader-kader posyandu. Karena kenapa kader posyandu itu adalah, tadi dibilang garda. Iya, garda tersebut kan ya. Posyandu itu kan dibentuk di suatu area tertentu, di wilayah seperti TRW-an gitu kan. Nah, mereka ini yang bekerja ketidaknya memonitoring balita-balita yang ada di penduduk sekitar. Dengan adanya mereka, jadi mereka kan bisa melihat dan bisa membantu gitu kan. Oh, ini balitanya memang kurang gizi atau apa. Nah, ada juga mungkin penduduk-penduduk yang agak tertutup. Tidak mau bersosialisasi. Nah, kader-kader, sorry, peridu lagi. Kader-kader posyandu. Yang mengetuk satu-satu pintu perumahan. Kerjanya kan berarti lebih gitu. Saya sangat setuju dengan programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mohon maaf dibandingkan kalau kita membagikan makan siang gratis ke semua orang. Itu kan menurut saya apa yang kita makan terus hilang gitu. Kenapa tidak seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud memberikan program yang bisa membangun, membangun, membangun balita-balita ini, membuat gizi yang baik. Kemudian dia menjadi sehat secara mental tadi dan secara sikit sehingga dia akan lebih happy anaknya dan bisa berkreasi dan bisa mendapatkan pendidikan yang bagus kan tentunya. Dan itu maksud saya program yang lebih membangun untuk jangka panjang. Jangka panjang. Betul kan? Karena generasi kita nanti kan dari generasi yang sekarang. Kita bangun dulu generasi yang sekarang untuk membangun negara kita nanti. Untuk masa depan. Modal gitu, itu suatu modal. Cuman masalahnya meskipun posyandu adalah gara-gara terdepan, tapi di lapangannya katanya banyak posyandu yang masih belum terperhatikan nih. Seperti apa tuh tanggapan Baya Fata? Nah itu, makanya kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memberikan program itu benar-benar realistis dan nyata. Jadi programnya itu memang, kalau misalnya posyandu ini kita perhatikan, ya tadi kalau Mbak Laras bilang gak ada yang diperhatiin. Nah, berarti kan akan banyak orang-orang yang akan memonitor anak-anak kita gitu kan, balita kita. Kemudian apabila mereka bisa lebih diperhatikan dengan insentif tadi, mereka bekerja juga dengan semangat. Ya kan, bekerja dengan semangat, mereka juga akan lebih memperhatikan tuh balita-balita yang ada lingkungannya. Sehingga dengan seperti itu, saya yakin angka stunting kita tuh akan menurun. Iya, iya. Betul kan. Kalau misalnya kadernya bagus gitu kan, terperhatikan. Mereka juga kan akan semangat untuk. Iya, betul. Nah, cuman apa nih sebetulnya yang harus dilakukan untuk bisa memperkuat posyandu-posyandu itu tersebut ya? Apalagi kalau kita tahu posyandu kan tersebar sekali ada di mana-mana. Per RW malah ya. Per RW, iya. Iya, kalau yang saya lihat, mungkin tadi Pak Ganjar sudah memberikan insentif dan juga mungkin harus penuh pelatihan. Pelatihan. Lebih banyak lagi pelatihan. Karena edukasi terhadap tadi jisi baik dan bagaimana untuk parenting itu baik sekali diberikan kepada kader-kader posyandu. Sehingga para kader ini bisa memberikan lagi kepada mengedukasi masyarakat lagi. Mengedukasi ibu-ibu semuanya. Karena kader-kader posyandu ini merupakan jembatan ya. Jembatan, betul kan. Jembatan, sehingga kalau misalnya dia diedukasi dengan baik, mendapatkan pelatihan yang baik. Dan dia akan memberikan lagi pelatihan kepada ibu-ibu yang ada bersyarakat. Karena nggak mungkin ya semuanya. Karena Indonesia luas. Jadi dengan kader-kader ini boleh kita bangkitkan untuk pelatihan itu. Mungkin sudah banyak juga ya kader-kader posyandu yang semangat gitu untuk mendapatkan pelatihan. Tapi mungkin ya sosialisasi dan pelatihan itu yang mungkin belum tersebar. Mungkin belum merata ya begitu ya. Ya begitu harusnya sih lebih merata lagi. Sehingga semua yang tempat-tempat terperenjir itu terjangkau. Nah itu iya kan. Terutama timur betul. Saya yakin deh kalau misalnya kader-kadernya posyandu itu diberikan pelatihan yang baik gitu kan. Mereka akan bisa menyampaikan lagi kepada masyarakat, kepada ibu-ibu. Karena banyak sih yang saya bilang dari awal. Ibu-ibu itu tidak tahu sebenarnya konsepnya. Oh anak yang sehat itu anak yang montok gitu kan. Yang penting kita kasih susu kita. Susu yang kayak gimana gitu. Tadi bilang susu eksklusif, AC eksklusif itu yang terbaik. Pokoknya jangan SKM deh. Soalnya itu dalamnya bukan susu. Susu kental manis kan. Semuanya gula kan. Semuanya gula. Banyak loh anak kecil sekarang terdeteksi diabetes tinggi. Tuh kan. Nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kayak diabetes itu penyakit orang tua. Nggak loh. Sekarang anak kecil aja bahkan toddler aja tuh bisa terkena diabetes gitu kan. Asyian kan miris gitu. Miris, miris, miris. Sebenarnya kan kita juga nggak melulu harus mikirin yang di timur ya. Yang di daerah kita aja pun. Ya sekitar kita juga harus tetap diperhatikan gitu. Asupan-asupan. Yang nggak cuma anaknya doang sekali lagi. Tapi ibunya juga harus dipikirkan gizinya seperti apa. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah ini juga punya toddler ya kamu ya. Jadi harus dipikirin. Mbak. Dan mamanya aja yang subur. Namanya mamanya yang subur. Anaknya juga ya. Nah Mbak Eva. Terakhir dong. Boleh mungkin kalau mau kasih-kasih pesan buat Sobat Aksi Nyata. Nomor berapa Mbak Eva? Nomor. Nomor dua. 16 ya. Iya nomor 16. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa tanggal 14 datang ke TPS. Jangan pernah golput. Karena satu suara kalian itu menentukan nasib baksa Indonesia. Dan untuk teman-teman yang di Kabupaten Bogor nih saya minta untuk ke TPS. Dan jangan lupa Eva Mutia nomor dua untuk Kabupaten Bogor. DPR RI. Di kertas warna kuning. Itu dia. Dan tentunya ini berkaitan dengan Partai Perindo ya. Kampain Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersiberintegritas. Dan juga peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ngundangin Sobat Aksi Nyata yang pengen gabung bersama Partai Perindo. Caranya tinggal klik aja nih website di bawah sini ya. Di www.partaiperindo.com Atau kamu juga boleh download aplikasi Partai Perindo dengan cara download di App Store atau Play Store. Atau bisa scan barcode yang ada di layar sini ya. Mbak Eva terima kasih sekali lagi sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Ini udah keberapa kali ya Mbak Eva ya. Tapi selalu seru kalau ngobrol sama Mbak Eva. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Lalu saya ira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi Nusa Bangsa Satukan untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Lempaskan kemiskinan cinta-cinta mu Rintang-tang membentarkan dirimu Indonesia maju Sejahtera tujuannya Nyalakan api semangat berjuangan Dengan gemak, nyatakan persatuan Oleh Terindo, jayalah Indonesia Terima kasih